WAKIL BUPATI BANDUNG SAHRUL BUNAWAN LAUNCING KAMPUNG ATAS DESA MELATIWANGI Bangga ada UMKM tingkat RW berprestasi Pemberdayaan UMKM harus dilakukan menyeluruh ke berbagai kalangan masyarakat saat ini Selain sebagai penopang ekonomi masyarakat, UMKM dianggap sebagai solusi dari masalah sosial Seperti halnya yang dilaksanakan oleh RW01 Karang Arum, Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung yang mendapat bantuan pemberdayaan UMKM dari PT Taspen Persero Bantuan berupa bantuan pemberdayaan dari PT Taspen, guna meningkatkan pemukiman yang peduli lingkungan dan asri Serta pemberdayaan UMKM kepada warga kategori lansia Dalam LAUNCING KAMPUNG ATAS, ANDALAN TASPEN, oleh PT Taspen Persero Dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bandung Sahrul Bunawan Acara yang digelar, Minggu 26 Februari 2023 sebagai wujud negara hadir dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lingkungan yang hijau Wakil Bupati Kabupaten Bandung Sahrul Bunawan, dalam sambutannya menyambut baik adanya bantuan pemberdayaan UMKM oleh PT Taspen Persero Kampung ATAS dipersiapkan untuk pensiunan untuk pemberdayaan produktif Dengan mengoptimalkan pembangunan daerah yang menjunjung tinggi kearifan lokal Konsep pentaheliks kita renungkan bersama Potensi yang ada di APBD masih perlu ditingkatkan Melibatkan komponen masyarakat, filantropi komunitas Sahrul meminta, agar warga masyarakat menjaga fasilitas dari PT Taspen Persero ini Jadi ketika hadir mohon dimanfaatkan, memelihara lebih sulit dari membangun Saya sangat senang dan bangga dengan kampung ATAS Tidak tiba-tiba serta merta Ini bagian dari proses warga masyarakat Karang Arum agar bisa terus diberdayakan ke depannya Ungkas Sahrul sementara itu perwakilan Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono selaku asisten Deputi TJSL Kementerian BUMN menjelaskan bahwa Kemijakan Menteri BUMN Bapak Erick Tohir telah menekankan pentingnya dampak ini betul terasa oleh masyarakat Sehingga program ini difokuskan pada tiga bidang prioritas pendidikan, lingkungan dan pengembangan UMKM Kita lihat program, taspen, inline dengan itu sehingga kita dorong mulai dari bagaimana proses persetujuan anggaran keseluruhan dari perusahaan Kita memonitor dan mengukur dampaknya Jelasnya, Edi menambahkan Di tahun 2023 program seperti ini akan dilanjutkan dengan kolaborasi bersama BUMN lainnya Nanti akan banyak kolaborasi dari teman BUMN untuk tahun 2023 ini Bisa seperti ini bentuknya atau beraneka ragam atau berkelanjutan Jelasnya, PT Taspen Persero selaku pihak pemberi manfaat Dihadiri langsung oleh Direktur Keuangan PT Taspen Rena Lansmi Puri bersyukur atas respon masyarakat RW01 Karangaru Kenapa dipilih karangaru ini? Jadi dari hasil penelitian data yang ada di Taspen kami melihat bahwa desa ini satu desa itu yang menjadi sasaran kami menentukan kampung lain dengan sasaran kami Jelas Rena Rena menambahkan Bahwa kenapa dibuat model seperti ini? Taspen melihat di desa ini dengan kontur posisi dan titik koordinat kita buat rukum Ada sarana meningkatkan lebih produktif yang diminati untuk berkunjung ke sini jadi titik desa wisata Kita mendorong peningkatan dari warga sekitar Sehingga akan banyak manfaat Misalnya uang luar bisa datang Kita bisa menjual feel pemandangan Jelasnya Untuk fasilitas yang disupport Yakni ada banyak sekali Di situ ada sarana olahraga panggung Gak cuma buat lansia Sekarang naik ke level generasi berikutnya Jelasnya Terkait pendampingan kepada UMKM Itu sejak kami meluncurkan menetapkan di sini Sebagai satu desa binaan UMKM kita binaga sekedar kita mendrop dana Kita melakukan pembinaan Ada kur untuk pelaku UMKM Sekitar 16 UMKM binaan ada di Karang Arum ini Jelasnya Terkait pembangunan rukum Rena menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan setahun belakangan ini Dari 2022 Maret Kalau penetapan penunjukan 2021 Dan selesai Desember tahun 2022 kemarin Tegasnya PT Taspen sendiri akan melanjutkan program di tahun 2023 Di daerah lainnya Ada kampung lainnya tahun 2023 Ada tapi di kampung gulos di sisi Danau Toba Samosir Lalu ada juga ketahanan pangan Yang nantinya insya Allah minta nasehat ke guru besar UGM di Yogyakya Selaku ahli bidang pertanian organik Jelasnya Dipilihnya dua daerah tadi Hasil analisa dari PT Taspen Tokoh masyarakat Karang Arum Alan dan Imam berterima kasih atas support dari PT Taspen dalam hal UMKM bagi lansia ini Kami berterima kasih atas support ini Dan siap memberdayakan UMKM yang sudah dibina PT Taspen Pungkasnya Dalam kegiatan launching tersebut Dimeriahkan kegiatan senam pagi bersama warga Karang Arum Lomba memasak nasi goreng lansia Pentas seni dan paduan suara dari warga setempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!